Bukan merupakan sebuah ancaman dan nampaknya hanya menghasilkan tendangan goal kick saja Akan dilakukan oleh sang superstar Mau Paul Ulum Tendangan goal kick, Sampai Disnaya akan dituju jauh langsung ke depan tertuju Namun disana ada nomor salah satu bungkawan dari kontrol dan daya cukup sempurna Kembali mencoba Sampai Disnaya akan dituju Nah pada otak-otak di bola kembali dengan tenang-tenang Sampai Rizky Dwi Febrianto Rizky Dwi Febrianto kembali mencoba ada Sampai Abdurrahman Ginting Abdurrahman Ginting kembali mencoba bersibaku dengan salah satu peganamun Salah satu bungkawan dari kesebelasan Tunda Serbaja ini harus dijatuhkan oleh Abdurrahman Ginting Sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas kembali Ada salah satu bungkawan dari kesebelasan Patrayuno tidak diberi ampun Langsung ke depan disana umpan-umpan crossing jarak jauh Terus ditunjukkan oleh kesebelasan Tunda Serbaja dari kesebelasan Leda Ombu ini Apanya masih kosong-kosong dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja Ataukah tendangan bebas karena memang sudah terjebak dalam posisi obses Salah satu bungkawan dari kesebelasan Tunda Serbaja tadi Namanya hanya menghasilkan lemparan tendangan bebas Kembali mencoba otak adik bola kembali Ada nomor punggung 6 sebab disana yang akan dijakkan nomor punggung 6 kembali Otak adik bola kembali mencoba tarik bola ke belakang Namun dengan tenang-tenang sederhana mencoba umpan silang Umpan memanjakan dan langsung crossing ke belakang masuk Namun terlalu lemah hingga dapat dikuasai oleh nomor punggung 6 Dari kesebelasan Batra Junior Jauh langsung ke depan tertuju Bermain separuh fail dari kesebelasan Batra Junior Pada sore hari ini hatron dibompat dir Lewat nomor punggung 7 kembali Ada Rizky Dwi Fabrianto kembali mencoba Dan harus keluar dari sarangnya Harus keluar dari sarangnya Bawol Ulum setelah Rizky Dwi Rizky Fabrianto ini Melewati 1, 2, 3 center back Dari kesebelasan Batra Junior Ada nomor punggung 5 kembali mencoba Namun lagi-lagi Fausti Arasku tidak mampu dilewati Dan kembali mencoba Semoga di senaya akan dituju kembali Mencoba otak adik bola Ada salah satu punggawa dari kesebelasan Dari tundas remaja Mencoba tahu langsung ke depan tertuju Namun buka tidak mampu Namun lagi-lagi masih dapat dipatahkan alur serangan Yang dilakukan oleh kesebelasan tundas remaja Dan kembali hanya menghasilkan tanda lemparan ke dalam kembali Semoga di senaya akan geju Tenang kontrol dada yang cukup sempurna Kesebelasan tundas remaja kembali Menguasai si kulit bundar Dan lagi-lagi dengan nomor punggung 14 Kemudian nomor punggung 2 Nomor punggung 6 Otak adik bola kembali Namun kembali harus kandah Di tengah jalan serangan Alur serangan yang dilakukan oleh are-are Tundas remaja Dan kembali mencoba dengan tenang-tenang saja Namun Hampir-hampir saja Heidi yang Masih kurang sempurna Kira-kira setengah meter Dari Mister Gawang Dari kesebelasan Dari kesebelasan Batra Junior Yang dijaga oleh saudara Mabal Ulum ini Nampaknya hanya menghasilkan Tendangan Golgi kembali Akan dilakukan oleh saudara Mabal Ulum Nampaknya masih agak kerepotan Are-are Batra Junior Untuk menghalau Atau menghadang serangan demi serangan Yang dilakukan oleh kesebelasan Tundas remaja ini Yang dimotori oleh pemain Central SU 23 Timnas Indonesia Berizky Febrianto Sudara Kembali mencoba Ada salah satu pegawai Tendangan langsung Mas Ujan Namun Dengan tenang-tenang saja Golgi keeper Dari kesebelasan Tundas remaja Mampu menghalau Mampu Menetralisi serangan Kembali Mencoba merasuk naik Are-are Batra Junior Namun ada saudara Nomor punggung berapakah disana Yang nomor punggung 11 Yang mencoba menghalau Si kulit bundar Lagi-lagi penguasaan bola Dikuasai oleh are-are Tundas remaja Tundas remaja Kembali mencoba Gerak-gerak tipu Nomor punggung berapakah disana Ada nomor punggung 7 Nomor punggung 7 Kembali otak kandik bola Nomor punggung 7 Namun siapakah disana Yang akan dimasuk Namun apa terjadi Melepati 1, 2, 3 Kembali Nomor punggung Kembali Rizky Dui Febrianto Satu 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 kosong Sudara-sudara Satu kosong Setelah Rizky Dui Febrianto Benar-benar Menunjukkan Tarinya Sebagai seorang Pemain sepak bola Nasional Mampu Mencepol Keperawanan Gawang Dari kesebelasan Batra Junior Yang dijaga Oleh saudara Mambaul Ulum ini Dan kembali Kita ke gelagang Pertandingan Kembali kita ke gelagang Pertandingan Ada saudara Abdurrahman Giting Mencoba melewati Satu pemain Dari kesebelasan Tuna Seremaja Nomor punggung 11 kembali Siapa Dicenaya Akan dituju Ada saudara Abdurrahman Giting Nomor punggung 14 kembali Mencoba Kalah dalam Perebutan Dapat dikuas Oleh Arak Tuna Seremaja Kembali Siap Dicenaya Akan Nomor punggung 26 26 Kembali Mencoba Dari kursi Ke Sada Nomor punggung 7 Ada Selesai Duit Fabrianto Namun Lagi-lagi Memanfaatkan Lembar Lapangan Kembali Siap Dicenaya 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 Nomor punggung 12 Kembali Mencoba Siap Dicenaya Kembali Otak Kantik Bola Melewati Sektor Sebelah Kanan Pertahanan Arek Arek Batra Arek Arek Batra Kembali Mencoba Namun Masih Muntah Dekah Nomor Satu Arek Arek Dan Bajar Kembali Kita Kegelanggang Pertandingan Lewat Nomor Punggung 36 Kembali Lagi-lagi Lagi-lagi Muntah Dan Hanya Menghasilkan Masih Play on Ada Kembali Ada Batra Junior Kembali Mencoba Mampukah Melewati 12 Pergantian Pemain Masih Pergantian Pemain Dari Batra Junior Komar Keluar Komar Keluar Dikantikan Oleh Nomor Punggung 13 Dikantikan Oleh Nomor Punggung 13 Dari Kesebelasan Batra Junior Lampaknya Telah Menggantikan Adu Strategi Manager Official Dari Arek Batra Junior Pada Sudah Hari Ini Untuk Menambal Lini Yang Dianggap Lemah Oleh Kesebelahan Oleh Manager Dari Kesebelasan Batra Ada Setelah Bayu Prada Kembali Mencoba Siapa Gadis Yang Akad Dituju Manti Kami Wahyu Ilahi Namun Kembali Ada Salah Satu Punggawan Namun Cekatan Harus Keluar Dari Sarang Salah Keper Dari Kesebelasan Tunas Remaja Ini Kembali Mencoba Membangun Serangan Lewat Kaki Saudara Rizky Dwi Febriantor Baikil Kelas Wahid Ditunjukkan Kembali Gerak Gerak Ibu Memanfaatkan Lebar Lapangan Ketengah Meman Berpungguh Berapa Ketendangan Langsung Maksudnya Namun Lagi-lagi Bambol Ulum Dengan Tenang Tenang Saja Mencoba Menghalau Segulit Bundang Dan Kembali Hanya Menghasilkan Tendangan Bebas Saja Kembali Jauh Kedepan Sabat Isra Yang Tujuan Dari Kesebelasan Batra Junior Heading Heading Bola Ditunjukkan Lagi-lagi Dapat Disabu Bersih Dengan Sempurna Oleh Sang Senter Baik Dari Kesebelasan Batra Kami Tembakan Sehingga Mampu Dicuri Oleh Dari Belakang Dari Kesebelasan Dari Tunas Sermaja Ini Ada Setelah Rizky Dwi Febrianto Kembali Mencoba Rizky Dwi Febrianto Dengan Tenang Tenang Saja Mencoba Menghalau Nomor Pugos Kembali Kerjasama Dengan Nomor Punggung 5 Maksudnya Ada Sudara Vau Sif Kembali Mencoba Dapakah Disinaya Akan Ditujuk Kembali Mencoba Dengan Tenang Tenang Saja Mencoba Nomor Punggung 25 Gerak Gerak Ibu Kembali Dengan Tenang Saja Dibuat Kucing Kucingan Pada Seri hari Ini Umpan Silang Menyilang Nomor Punggung 20 Dan Kembali Mencoba Gerak Gerak Ibu Mampukah Melewati 1 2 Berbahaya Berbahaya Dan Nampaknya Harus Diselain Titel Salah Satu Penggawa Dari Tumpanya Akan Dilakukan Oleh SX Skruter Rizky Dwi Febrianto Ataukah Akan Berkerjasama Dengan Nomor Punggung 6 Ini 1 2 3 4 Pemain Menjadi Pagar Hidup Untuk Kesebelasan Batra Rizky Dwi Masih Menyentuh Pagar Hidup Dari Kesebelasan Batra Junior Sehingga Hanya Bola Bola Hanya Menghasilkan Tendangan Surut Dari Untuk Arek Arek Atau Kesebelasan Tunas Remaja Sudah 1 2 3 4 5 6 Memangkan Sepaluh Pemain Berada Di Kotak 16 Dari Kesebelasan Tunas Remaja Merangsuk Naik Semua Untuk Menunggu Supply Bola Lewat Tendangan Surut Mencoba Buka Namun Lagi-lagi Cekatan Dalam Penguasaan Penjaga Gawang Mang Baul Ulum Ini Lewat Tendangan Bebas Akan Dilakukan Oleh Saudara Mang Baul Ulum Jauh Langsung Kedepan Tertuju Namun Lagi-lagi Saudara Faust Arasko Pemain Yang Juga Sering Membela Batra Junior Di Arena Open Di Berbagai Wilayah Jawa Timur Ini Faust Arasko Sudara Dan Kembali Nampaknya Penguasaan Bola Sepuluhnya Dikuasai Oleh Arek Tunas Remaja Dan Kembali Harus Bekerja Ekstra Keras Arek 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 Patra Junior Pada Surya Hari Ini Setelah Terus Dibombardir Habis-habisan Oleh Kesebelasan Tunas Remaja Tampaknya Ada Abdur Rahman Hiting Kembali Mencoba Kerjasama Dengan Nomor Punggung Lima Mampukah Namun Lagi-lagi Sudara Fausti Arasko Dengan Tenang-tenang Saja Mencoba Terus Mengawali Di Belakang Dari Kesebelasan Tunas Remaja Mencoba Mencoba Sektor Sepelah Kanan Pertahanan Arek-arek Patra Unit Terus Merasih Nain Dan Si Kecil Mengil Memah Memahkan Lebar Lapangan Menor Nomor Punggung 26 Disana Yang Dituju Namun Kembali Lagi-lagi Harus Kandah Tengah Jalan Dan Nampaknya Penguasaan Bola Dikuasai Oleh Nomor Punggung 2 Kembali Ada Nomor Punggung Berapa Gada Hiding Bola Namun Kembali Masih Kandah Dan Dapat Diantisipasi Dengan Sempurna Dapat Dikuasai Oleh Kesebelasan Batra Junior Kembali Dan Nampaknya Terus Mencoba Untuk Mengungguli Atau Memenangkan Lebih Banyak Are Tunas Remaja Pada Sehari Ini Melakukan Umpan Umpan Silang Sendirian Di Sen Lagi-lagi Dan Nampaknya Pergantian Pemain Wasid Dari Kesebelasan Batra Junior Sofi Dan Diki Ditarik Keluar Dan Digantikan Oleh Pemain Sentral Batra Junior Nomor Punggung 8 Haris Nasution Dan Markus Selahatem Dengan Nomor Punggung 8 Dan Nomor Punggung 9 Ini Nampaknya Dua Pemain Sekaligus Hadrus Dimasukkan Oleh Manager Official Dari Kesebelasan Batra Junior Karena Memang Di Atas Kertas Rata-rata Batra Junior Banyak Mendapatkan Gempuran Gempuran Maut Dari Kesebelasan Tunas Remaja Yang Dimotori Oleh Rizky Dwi Febrianto Dan Kawan-kawan Ini Ada Haris Nasution Sangat Bagus Kerjasama Dengan Nomor Punggung 14 Kembali Mencoba Bukan Berupakan Sebuah Pelanggaran Kembali Mencoba Nomor Punggung 26 Datang Membatu Serangan Terima Mencoba Mencoba Dengan Tenang Tenang Saja Kerjasama So Hantu Dengan Arek 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 Tunas Remaja Namun Lagi Lagi A Marco Selatem Harus Melakukan Pelanggaran Atas Salah Satu Penggawa Dari Kesebelasan Dari Kesebelasan Tunas Remaja Dan Hanya Menghasilkan Tendangan Pemas Akan Dilegikan Oleh Saudara Rizki Dwi Febrianto Yang Masih Merupakan Sepupu Dari Bayu Gatra Ini Saudara Saudara Dan Nampaknya Hanya